Tim forensik RSUD Dr. Sutomo, Surabaya menemukan kelainan saat melakukan otopsi terhadap jasad korban miras William Adolf Raffly dan Indro Purnomo. Tim forensik melakukan pemiksaan toksikologi untuk mengetahui jenis alkohol yang dikonsumsi para personil band tersebut. Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal RSUD Dr. Sutomo, yakni Dr. Abdul Aziz menyebutkan, meski menemukan kelainan pada dua jasad personil band yang tewas-usai menegak miras. Pihaknya belum bisa menjelaskan ke publik, namun yang pasti kelainan itu akan terus didalami melalui pemeriksaan. Autopsi tersebut sudah dilakukan pada 26 Desember 2023 lalu, namun hingga kini hasilnya belum dirilis. Pemeriksaan penunjang ini melibatkan lapor Polda Jatim untuk mengetahui jenis alkohol yang dikonsumsi korban melalui pemeriksaan toksikologi. Dr. Abdul Aziz menyampaikan alkohol yang diminum korban saat itu adalah minuman keras jenis vodka dan rum, serta ada dugaan minuman khusus dalam sloki yang kini masih didalami polisi. Eifet dairah hajum itu di pengalaman 3 hal. Nomor 1 itu adalah cara masuknya. Artinya bagaimana si rakyat itu masuk ke dalam tubuh. Yang kedua kondisi korbannya. Yang mungkin salah satunya yang disampaikan oleh mas tadi itu punya ketidakrit, salah satunya, bedanya itu. Kondisi umumnya, usianya, kemudian habituasi-habituasi itu kebiasaan. kebiasaan orang yang menanggak alkohol kalau kita ngomong orang korea itu kan hari-hari jam-jam itu kan minum alkohol dan kita yang tidak biasa seperti itu tentunya lebih kuat dia daripada kita semangatnya korbannya yang ketiga adalah rajin itu sendiri berikut dosisnya kita sampaikan adalah sinergisme dengan set lain atau antakonis-antakonis itu menghalangi efeknya malah tidak meningkatkan efek rajin tetapi malah menghambat efek rajin itu juga pengaruh bagaimana rajin itu berhacau pada tubuh sehingga menyebabkan kondisi berbentuk parah atau tidak selain pemeriksaan toksikologi tim forensik juga bekerja sama dengan laboratorium patologi anatomis sentral RSUD dokter Sutomo pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kelainan organ akibat mengonsumsi etanol maupun metanol diketahui sebelumnya empat personil band tewas usai mendenggak miras di Hotel Fasa Surabaya satu korban masih dirawat di rumah sakit gotong royong Surabaya dari Surabaya Jawa Timur Sandi Irwanto TV One mengabarkan